Curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil mengakibatkan bencana tanah bergerak di Desa Suwidak dan Bantar Banjar Negara, Jawa Tengah. Pergerakan tanah ini membuat satu-satunya akses jalan warga desa menuju ke kecamatan dan kabupaten terputus total. Sebanyak 312 kepala keluarga di Desa Suwidak saat ini terisolir akibat bencana tanah bergerak. Kondisi jalan yang biasa dilewati saat ini mengalami amblas dan terbawa longsor. Warga terisolir yang terdiri dari paralansia, pelajar, dan ibu hamil saat ini sudah berhasil dievakuasi ke tempat yang aman oleh tim sargabungan. Berdasarkan data posko bencana di Desa Bantar, jumlah warga terdampak longsor adalah sebanyak 156 jiwa dan 76 jiwa mengungsi. Desa Bantar dan Desa Suwidak termasuk berada di wilayah zona merah rawan pergerakan tanah. BPPD mengimbau warga di area lokasi untuk tetap waspada karena saat ini curah hujan masih tinggi dan kondisi tanah masih terus bergerak.